selamat menikmati dan di grup-grup forum yang selama ini saya saling sharing itu biasanya mereka kalau sudah merangkai efek biasanya untuk testernya dia itu langsung menggunakan kabel ke kabel point to point ya ya contohnya seperti ini saya ada contohnya kabelnya itu berserakan seperti ini ya ini PCB efek yang kita buat ini PCB efek yang kita buat lalu dia akan berkabel-kabel seperti ini ini salah satunya dua jack ini ada yang untuk input gitar dan output ke ampli ya ini disini switching on off nya dan ini untuk kabel DC nya ya simbol ford adaptor biasanya biasanya berserakan seperti ini kan di video kali ini saya mau mempersimpelnya dengan membuat tak tester bisa disebut ya jadi pertama saya sudah menyiapkan kotak plastik untuk bahan kita ini nanti ya ini kotaknya sudah saya bolong-bolongi sesuai kebutuhan ini ya ini nanti untuk jack input jack input gitar jack output ke ampli dan ini DC nya ya ini testernya kita disini tidak menggunakan switch tingkat dpdt untuk on off nya jadi ya cuma sekedar tester ya jadi on aja terus ya terus yang kedua saya memiliki terminal kabel jepit nah di terminal ini berguna untuk menjepit kabel yang dari rangkaian efek jadi nanti rangkaian efek misalnya yang sudah jadi ini seperti ini salah satu contohnya nanti disini akan keluar 4 kabel yaitu kabel input efek, kabel output efek, kabel ground dengan kabel positif power 9 volt ya disini terminal jepit saya ini sudah cukup memiliki 4 jepitan nanti kita akan atur posisinya disini misalkan ini untuk input efek, output efek, ground, ataupun power atau sesuka kita nanti ya terus disini saya sudah memiliki 2 jack kitar jack berapa ya berapa itu lupa saya ini 2 jack dan 1 kabel DC dan 1 DC socket untuk adapter ya ini dia disini saya sudah memiliki memiliki kabel-kabel untuk wiringnya ya oke, disini nanti saya akan menampilkan gambar wiringnya disini dan mungkin kalian misalnya lebih jelas nanti linknya saya akan share di deskripsi saja langsung saja kita langsung memwiringnya oke, oke teman-teman kita langsung mulai aja mempembuatannya pasang pembuatannya pertama kita pasang terminal jepitnya kita pasang terminal jepitnya di casing lalu kita baut ya agar dia tidak longgar ya oke, sekarang posisinya sudah selesai oke, sekarang posisinya sudah selesai posisinya sangat aman ya kokoh gitu kedua kita pasang jack jacknya dulu ya disini kita akan memasangnya oh, kedua diisi ya posisinya di tengah agak gampang oke, posisikan sesuai keinian kalian ya oke, kita kencangkan bautnya menggunakan tang lalu pesan jack lagi kira-kira seperti ini ya nampakannya oke nanti kita akan menyambungkan setiap ground dari jack dc dan di suite untuk menuju ke ground effect karena ground di setiap bagian ini membutuhkan ground ya dan bagian positifnya di jack itu namanya tip kalau tidak salah saya itu namanya oke, kita akan menyambungkan utama siapkan tim bebas mau wiringnya mulai dari mana penting tersambung ya lebih baik karena ground agak sedikit repot kita akan menyambungkan ground terlebih dahulu ya sebentar ini dc saya dc bekas lebih agak penyorkan ya oke terus ke sini dan sampai jumpa oke ground bagian atas sudah tersambung aduh saya menggunakan berhitung tidak pula terlalu kelihatan oke dari sini langsung tersambung saja warna hitam yang mana paling kanan ya oke sambungkan paling kan oke oke sudah mudah melengket ya kita sambungkan ke sini oke kabelnya sudah saya sambungkan groundnya ya di titik yang ini jadi ini fungsinya adalah untuk jadi ground untuk jadi ground untuk diefek ya nanti ya ini karena sudah saya sambungkan groundnya disini lalu bersebelahnya merah ya kita jadikan untuk posisi 9 volt agar posisinya berdekatan seperti ini oke 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 ya 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 Oke kabel biru sudah tersambung sebagai sambungan untuk power 9 volt DC nya ya dari positif DC ke sini nanti akan disini jepitkan untuk kabel efeknya nanti seperti ini kira-kira ilustrasinya ini langsung soldernya ke 9 volt di bagian PCB ya kira seperti itu ilustrasi ya ini ada 9 volt masukkan di sini ya ada juga misalkan inputnya disini langsung sambung itulah kira-kira fungsi alat ini ya oke terus ini output output ke ampli ya kita kerjakan dulu ok 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 disini untuk output ke amplis yang positifnya warna biru ya yang positifnya sudah saya sambungkan di warna hitam yang ini ok 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 jadi ini adalah output ke ampli ya ini nanti berarti yang terakhir kita buat jadi input guitar ya ok kita sambung sekarang ok ok ya 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 oke selesai teman-teman kira-kira seperti ini ini kabel yang ini adalah input gitar kita sambungkan ke penjepit kabel terminal ini adalah input gitar bagian ini input gitar bagian kedua adalah output gitar ini output gitar ini output ke ampli output efek ampli kabel yang biru yang kedua ini terus posisi yang ketiga ini adalah positif 9 volt dari sumber powernya power DC yang kabel biru yang ini lalu yang terakhir otomatis adalah ground beginilah kira-kira fungsi alat ini yang kita buat mungkin untuk kali ini di video kali ini alat ini mungkin tidak terlalu kelihatan fungsinya ya tapi untuk kedepannya di video youtube ini di channel ini nanti mungkin kalian akan sering melihat ini setiap saya membuat konten tentang konten bikin efek konten bikin efek gitar saya akan lebih banyak membuat konten itu mungkin kedepannya nanti dan saya membuat alat ini pertama biar praktis untuk penggunaannya kedepannya nanti udah sepertinya video kali ini sekian dulu dan alat ini sudah selesai bentuknya ya sesimpel ini aja sebenarnya sedikit-dikit wiring-wiring dikit aja sebenarnya gak banyak wiringnya sedikit-sedikit aja ini seperti inilah kira-kira ini termasuk tidak rapi menurut saya kalau teman-teman mau membuatnya nanti saya akan share gambar layout ini di deskripsi karena kalau nampilkan di layar nanti ya kekecilan gak kelihatan jelas nanti saya akan share gambarnya saya buat dulu gambarnya kalau bisa teman-teman buatnya lebih rapi dari ini ya ini ya sekedar nyalih di depan video itu yang gak enak sebenarnya oke ditutupnya kita tutup nanti kita baut oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati